Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman teman Nah di video kali ini Jadi gue mau memberitahukan kepada kalian ya Para penghobi ikan cana nih Yang baru hobi di ikan cana juga ya Jadi gue beberapa waktu lalu tuh Gue lagi seneng sama ikan cana Limbata ya teman teman Jadi gue belanja untuk jualan tuh Ikan-ikan cana limbata ya Disini tuh ada cana limbata butterfly Ada ikan cana granit Sama ikan cana puldot ya Jadi yang gue belanja tuh Ikan cana butterfly, granit dan puldot teman teman Nah ini contoh nih Ikan cana limbata granit nih ya Yang lagi ngasuh anaknya nih teman teman Nah jadi gue bikin video ini Jadi mau membahas perbedaan ikan cana granit Dan ikan cana puldot atau granit kawe teman teman Ya Dan kenapa gue bikin konten ini Supaya kalian ya jangan mudah tertipu ya teman teman Karena ada perbedaan ikan cana granit kawe dan ikan cana granit asli teman teman Ya lalu seperti apa perbedaannya Kita bahas pada video kali ini Sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel youtube gue Jangan lupa like dan juga subscribe teman teman Nah ini jenis ikan cana granit ya Ini yang asli nih teman teman Perbedaannya tuh di dot ya teman teman Kalau granit asli tuh dotnya gede gede teman teman Ya beda dengan puldot atau granit kawe ya Jadi dia dotnya kecil-kecil kalau granit kawe teman teman Atau ikan cana puldot ya Dotnya sangat kecil-kecil ya Jadi Bisa ya dibedakan dari dot ya Buat kalian yang hobi ikan cana gitu ya Di ikan cana limbata jangan sampai tertipu oleh seller-seller nakal ya teman teman ya Jadi perbedaannya di dot ya teman teman Nah ini contoh ikan cana granit kawe atau ikan cana limbata puldot teman teman Tuh dotnya kecil-kecil ya Nih gue ambil sampelnya satu ya Oke jadi ini dia nih Sample ikan cana granit kawe atau ikan cana limbata puldot ya teman teman Ikan cana limbata puldot atau ikan cana granit kawe ya Jadi kalian jangan sampai tertipu tuh ya dotnya di badan full dia Dari ujung kepala sampai ekor ya teman teman Cuma kecil-kecil dotnya ya teman teman Nah jadi kalian jangan mudah terkecoh jangan mudah tertipu oleh seller-seller nakal ya Dengan memberi label limbata granit kalian mau aja membelinya ya Karena limbata granit harganya lumayan mahal teman teman Apalagi kalau yang full dot seperti ini ya Jadi ini bukan limbata granit teman teman Tapi limbata granit kawe atau limbata puldot ya Kalian bisa lihat sendiri nanti ya Perbedaannya di dot ya Tuh ini kecil-kecil nih Kalau limbata puldot atau limbata granit kawe ya dotnya Beda sama ikan cana limbata granit asli ya Kalau limbata granit yang aslinya tuh dia dotnya gede-gede teman teman Ada juga yang dotnya bagus rapat seperti ini ya Ada juga yang dotnya seperti piton ya memiliki corak gitu Jadi kalian jangan sampai tertipu ya Makanya gue bikin video ini nih Karena gue lagi suka belanja ikan cana limbata buat jualan teman teman Tuh ya kelihatan ya dotnya kecil-kecil ya Beda sama ikan cana granit aslinya teman teman Ikan cana granit dotnya gede-gede ya Nah ini ikan cana granit asli nih teman teman Dotnya gede-gede tuh ya Kalian bisa lihat tuh Dari dot ya Atau black dot ya Di badan Ekor sampai kepala juga dia tetap gede-gede teman teman Kalau ikan cana granit Yang aslinya ya beda sama yang tadi Ikan cana granit kawe atau ikan cana puldot ya teman teman Sama-sama limbata cuma beda aja ya Beda label ya atau beda merek ya Kalau ini kan dia granit asli nih Karena dotnya gede-gede Kalau yang tadi kan ikan cana puldot atau limbata granit kawe itu dia dotnya kecil-kecil ya Jadi buat kalian jangan sampai mudah ditipu sama seller-seller nakal ya Atau seller-seller curang memberi label limbata granit Padahal kalian dikasihnya atau dikirim ya kalau beli online gitu dikirimnya ikan cana limbata puldot Ya yang dotnya kecil-kecil ya emang bener sama gitu ya kan dari ujung kepala sampai ekor Cuma perbedaannya di puldotnya aja di black dot ya Black dotnya itu kalau yang limbata granit asli dia gede-gede Kalau limbata granit kawe atau limbata puldot kecil-kecil ya teman teman black dotnya Oke jadi mungkin cukup sampai disini video gue kali ini ya Buat kalian yang baru gabung jangan lupa like dan juga subscribe Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax